saya mau nanya-nanya tentang ternak kulit Jerman itu prosesnya seperti apa sih Pak prosesnya pertama kita siapkan pembibitan disiapkan dari 0-7 bulan ini baru bisa dicetak ya kalau bisa dicetak 7 bulan ya umur 7 bulan kita cetak sehingga menjadi kepompong juga prosesnya lanjut ke jadi kumbang ya ini seperti ini yang disana tadi kita masukin ke sini tuh seperti ini ya seperti ini ntar dia berubah menjadi kepompong jadi kepompong ya seperti ini kan udah jadi jadi kepompong tuh loh jadi kepompong kita masukin ke sini proses selanjutnya adalah ya menetas seperti ini menetas kumbang ya jadi kumbang setelah jadi kumbang kita pisahin dipindah ke ini seperti ini cara mindainya pakai sendok ya supaya jangan-jangan ada kegagalan di sayap tuh tuh pakai sendok begini dipindahin ke sini tuh tuh prosesnya kayak gini tuh jadi enggak boleh tersentuh tangan Oh enggak boleh tersentuh tangan setelah ini coklat begini kan berubah dia warna jadi hitam hasilnya seperti ini Oh jadi seperti ini ya ini satu bok ini isinya 100 Alhamdulillah ini udah dapat 1500 ya udah untuk tahap percobaan pertama ya terus adalah itu dari ini ini siap dikawinin seperti yang disana tuh yang disini Pak ya ini udah udah siap kawin dari nol sampai tiga minggu ini udah menghasilkan telur yang baru banyak dari 100 ini jadi ulat itu sekitar satu kilo dari per 100 ekor kumbang setelah tiga minggu diangkat jatuhnya ke sini ini baru umur seminggu nih nih dari kumbang tadi kita angkat kesini seperti ini tuh tuh umur seminggu tuh udah ada pergerakan berarti dia udah udah ada anaknya satu ini dari telur itu Pak ya dari telur itu yang tadi setah satu bulan kita surtil jadinya jadinya seperti ini nih satu bulan seperti ini nah ini hasilnya tuh Oh ini udah satu bulan ya satu sebulan seperti ini tuh jadi ntar ditenangin lagi ya ini untuk dijual Oh ya ini proses untuk dijual untuk dijual ini umur berapa ini untuk satu bulan ya kita biasa ngejual umur dua bulan setengah kita baru dijual jadi dari per 100 ekor itu menghasilkan satu kilo ulat ya kalau kita punya indukan 3000 itu itu menghasilkan 30 kilo 30 kilo 36 kilo kemarin ini lagi dibom dimas lagi dibom dikasih ubi juga dikasih itu supaya perkembangan cepat begini tuh pemakanannya ada uginya ini ini dua minggu lagi nih Musa jual ini dua minggu lagi dua minggu lagi sajual tempatnya di rumah begini takutnya nggak hidup panas di rumahnya nggak bisa sih kalau kalau dicampai di Jawa tuh enak ya ini temen tinggal ini doang masih tinggal ini doang masih udah habis baru dikasih makan ini kan butuh ketelatenan doang ya kebutuh ketelaten apa yang kurang kita perhatikan ini media minumnya ini pohon kates ya kalau di Jawa ya Oh pohon kates juga ubi jalar juga bisa ubi kayu juga bisa dikasih terus dedek ini pemakan segala maka ini sih pohonan ini mah bisa tuh ini dedeknya ini ya potongan kayu ini bukan ini polar polar dedek gandum oh dedek gandum gandum di sini nggak ada karena kan eh peternakan seperti ini langka langka di sini jarang yang punya berarti proses kini udah berapa lama Pak apa baru ini saya dari bulan Agustus saya dari bulan Agustus tahun ini nih ya tahu kalau belajarnya belajarnya udah sebelum Agustus juga 222 belajar setelah kita sedikit mengetahui ilmunya 40% kita mengetahui ilmunya kita langsung terjun tapi anak-anak sampai sekarang ya sampai jalan sambil sambil jalan sudah aja anggotanya juga ya ya yang mau benda belajar ya 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 Alhamdulillah siap-siap ya ya kan posisi setua ini kan nggak mungkin kita belajar berat-berat ini kan enggak enggak berat enggak murah senaga cuman lah butuh ketelatenan aja bener-bener-bener ya ulitnya ini gede-gede Pak ya Alhamdulillah dah ini kalau untuk pembibitan seperti ini satu kilo ini 400.000 yang model seperti ini gede ya ya ini umur 7 bulan 400.000 saya jual 400.000 itu ya kalau ukuran segini ya diprediksi dalam satu kilo ini ada 1000 berarti 4 gram satu jatuhnya 400 sferak satu Oh satu ulet itu ya kalau kita beli yang jadi itu tiga setengah satu tapi terjamin kualitas telurnya ya Oh orang-orang juga ada yang jual lebih murah dari itu ya tapi kualitas telurnya nggak terjamin Mas banyak yang mati mungkin dia itu belum cukup umur atau gimana ya ya pembuahannya belum matang ya ya kita eksperimen pernah yang umur empat bulan saya bikin tapi nggak nggak jadi sejadinya juga pada mati ya enggak kuat ya enggak enggak kuat kita mau kita lihatin kalau kotorannya udah ngangkat berarti udah habis ini kan masih cukup Hai nih mau saya penuh luas ininya berapa ini Pak ini empat kali enam ini Oh empat kali enam ya udah dengan lenyan berapa rak nih kurang lebihnya 300 rak 300 peti yang masukin ini Oh 330 peti Oke oke berarti kalau makin lebar makin banyak ya makinnya banyak saya pengennya ini Rp20.000 saya masuk kalau masuknya 20 rencana 20 makanya untuk penciptakan setiap saya kali panen saya nyetak kalau ini buat buku-buku sini Pak ya ini buat buat tempatnya buat tempat penggir-penggirin itu penggirin itu penggirin itu dari induk kesini Oh dari induk kesini dia buat buat tempat anaknya nih cadangan makanya perlunya banyak gitu selalu bikin terus atau beli bobok dari plastik nggak ada udah dari sukabumi tuh udah di Sukabumi juga ada yang udah ini yang udah habis dipakai jadi iya di steril lagi dijemur terus bisa dipakai lagi siap-siap-siap-siap Hai jadikan banyak yang mati karena baunya dia kalau kita steril di cuci dijemur bisa dipakai lagi aman itu ya aman bisa yang ini ya teman-teman kita pengen tahu cara tenak kulit Jerman ya tapi sayang nih kita karena ngirimnya malem nih ya jadinya gelap-gelapan nih teman-teman jadi kalau mau belajar bisa dengan Bapak siapa Pak Rahmat Rahmat langsung ke tempat ya daerahnya daerah Citras Kampung Citras Kampung Citras Desa Dari Batu RT1 RW6 langsung aja ke sini bisa ya siap Cematan Rumpin Kabupaten Bogor ya oke oke siap ini Makasih ya Pak yuk semoga dengan cara ini teman-teman bisa belajar mungkin bisa usaha juga dengan Bapak langsung di sini ya ya oke kasih ya kalau ini tepatnya dimana Pak apanya ini daerah apa ini posisi-posisi ini daerahnya Citras Kampung Citras Desa Lewi Batu Kecamatan Rumpin kalau misalnya orang-orang mau belajar ke Bapak atau mungkin mau ngajak bisnis bareng itu bisa juga gitu bisa juga pintu terbuka jalan lebar buat minat ya kalau misalnya ini bisa ngubungin ke Bapak dengan nomornya berapa Pak 0838 7729 8887 dengan Bapak siapa dengan Pak Rahmat Pak Rahmat ya berarti bisa langsung kalau mau belajar-belajar tenang ulet Jerman ini bisa langsung ke sini juga bisa ya silahkan silahkan terbuka gitu ya terbuka silahkan Oke siap yuk makasih ya Pak ya iya yuk sama-sama yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikumpulan sini tuh udah diangkut-angkut sama apa-apa berarti angkut 3 dikumpulan